Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, disini saya mau bertanya. Masalah terorisme. Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang terorisme ini? Agama-agama lain menyebutkan bahwa agama Islam itu adalah agama yang terorisme. Sedangkan yang kita ketahui kan, agama Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin. Agama untuk semua umat manusia. Bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Islam adalah agama teroris sebagaimana anggapan sebagian orang? Perlu kita tinjau dari berbagai segi, berbagai sisi. Mengapa tuduhan itu atau klaim itu, klaim seperti itu ada? Pertama, memang klaim itu kita tidak benarkan. Banyak sekali terorisme terjadi di tangan umat Islam, maka itu kita bantah. Dan kita jelaskan bahwa terorisme juga terjadi, siapa bilang tidak terjadi di tangan orang-orang luar agama Islam. Agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Siapa yang tidak mengikuti berita-berita di Myanmar, kemudian berita di Australia beberapa tahun lalu, ketika setelah jamah Jumat ditembaki, itu apakah tidak disebut terorisme? Kita juga harus lebih fair dalam menilai perilaku penganut agama. Namun, jika di satu sisi atau di sisi lain, kita juga harus mengakui bahwa klaim-klaim tersebut tidak lepas dari perilaku sebagian umat Islam kita sendiri yang mengatasnamakan syariat, mengatasnamakan agama Islam, lalu melakukan tindakan-tindakan terorisme itu. Karena itu, kita tidak membenarkan yang di luar, tuduhan-tuduhan atau klaim yang melampaui batas, kita tidak membenarkan juga yang di dalam. Di mana sebagian saudara-saudara kita salah kaprah dalam memahami ajaran agama Islam yang rahmatullahi alamin, sehingga mereka mencemarkan nama baik agama Islam dengan tindakan terorisme. Jadi, sesungguhnya yang terjadi adalah penyalah atau kesalah kegagal pahaman terhadap ajaran Islam oleh sebagian pihak yang gagal dalam mengaji atau tidak pernah mengaji dengan baik dan benar, maka tugas kita adalah menebarkan edukasi Islam yang baik, yang tepat, sehingga jangankan luar Islam. Dalam Islam saja, banyak yang harus tahu betapa Islam ini adalah agama yang rahmatan lila alamin. Jadi, dalam Al-Quran dikatakan, A'iddu lahum mastata'atum min kuwatin wa min ribatul khayli turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Al-Ayah. Memang perintah untuk menteror itu ada jujur. Kalau kita boleh jujur, dalam Al-Quran ada perintah untuk teror. Perintah kepada kita untuk menteror. Ada yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Anfal, kalau tidak salah. Di mana Allah mengatakan, A'iddu wa a'iddu lahum mastata'atum. Persiapkan apa yang kamu miliki, wahai hambaku, kekuatan, dan persatuan yang kokoh. Untuk apa? Turhibu nabihi aduwallahi wa aduwakum. Untuk kamu menteror musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu. Memang ada ayat seperti itu, tapi yang sering digagal pahami, menteror itu turhibuna, irhab. Menteror itu apa? Menteror itu menakut-nakuti. Jadi takut, siapa yang ditakuti? Musuh-musuh Allah dan musuh-musuhmu sekalian. Yang nyata musuh kita. Kalau dalam bahasa agama ada islah kafir harbi. Memang musuh kita yang menyerang kita, yang ingin membunuh kita. Itu iya harus kita lawan. Tetapi dalam Islam itu diajarkan sebatas turhibuna menteror. Menteror itu apa? Menakut-nakuti. Bukan taktuluna. Bukan membunuh. Bukan meledakkan. Bukan mencinjang-cinjang. Bukan. Tapi menakut-nakuti. Menakut-nakuti ini bagaimana? Di situ disebutkan menkuwatin wa menribatul khayyid. Menunjukkan kekuatan dan persatuan kita. Itu sudah takut mereka. Begitu cara kita menteror dan menakut-nakuti musuh kita. Bukan bunuh diri. Bukan bom sana sini. Bukan tidak. Itu melampaui batas. Jauh melampaui apa yang diajarkan oleh akam Islam. Cukup dengan menunjukkan kekuatan. Dengan parada-parada militer misalnya. Jadi mereka itu berpikir sekian kali. Oh ini mereka kuat. Mereka banyak. Mereka apa? Mereka apa? Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan para sahabat ketika Fathun Mekah. Mereka mengumpulkan apa namanya itu. Obor api yang sebanyak-banyaknya. Anak orang menganggap satu obor api itu biasanya itu 10 orang di situ. Dikumpulkan. Disuruh para sahabat masing-masing pegang satu bahkan tiga empat. Sehingga dikira di situ ada tiga puluhan orang. Padahal itu yang pegang hanya satu orang. Semua disuruh perintahkan pegang sebanyak itu. Dari kejauhan. Sehingga musuh Islam mengatakan. Oh mereka banyak sekali. Kita mengalah. Kenapa? Yang terjadi adalah menteror. Tapi menteror dengan cara yang syar'i. Sebatas menakut-nakuti. Tapi tidak ada yang terluka. Dampaknya adalah mereka musuh-musuh Allah. Mengurungkan diri untuk menyerang Mat Islah. Malah menyerahkan diri. Kami kalah. Kalian terlalu banyak. Seperti itu. Itu namanya turhibuna yang pernah ada sahabat berjalan dengan perjalanan. Langkah-langkah yang somrong. Mengbusungkan dadanya. Kata Nabi ini adalah lama syaitun yibhidhullah Allah. Ini cara jalan yang tidak disukai oleh Allah. Illa fihadal mawdi' kata Nabi. Illa fihadal mawdi' kecuali di momen seperti ini. Momen di mana orang sahabat itu berjalan di hadapan musuh-musuh. Orang-orang kafir harbi. Kata Nabi ini cara jalan membusungkan dadanya Allah tidak suka. Cara jalan yang sombong. Kecuali dalam momen seperti ini kata Nabi. Lalu beliau melanjutkan. Bahkan sombong. Di hadapan orang sombong itu sedekah. Itu namanya menakut-takuti. Itu namanya meneror. Bukan membunuh. Yang terjadi sebenarnya bukan terorisme. Tapi pembunuhan. Penjarahan. Pengebuman. Penganiayaan. Itu yang terjadi. Bukan menakut-nakuti. Di mana menakut-nakutinya. Orang hati begitu kok. Oleh karena itu yang perlu kita sarankan kepada masyarakat kita. Mari kita tingkatkan. Ngaji kita terhadap aliran agama Islam. Melalui para ahlinya yang paham betul rahmatanil alaminya agama Islam. Jangan belajar pada mereka yang ekstrim dan radikal dalam memahami agama Islam. Yang tidak keruan gurunya. Tidak keruan sanat keilmuannya. Dan belajar dari tokoh-tokoh yang tidak terbukti mencetak para ulama yang rahmatanil alamin. Kemudian saran kita kepada masyarakat. Seolah-olah kita yang di luar agama Islam adalah. Mari lebih fair dalam mengklaim dan menilai banyak sekali berita-berita yang menunjukkan. Bahwa agama lain juga melakukan hal atau kejahatan yang serupa. Oleh karena itu mari kita lebih baik bersepakat. Bahwa terorisme ini bukan milik agama manapun. Terorisme ini adalah hanyalah hasil dari penyalahgunaan agama atau kesalahpahaman terhadap penamanya ajaran agama Islam. Kemudian kita sebagai umat Islam mari kita perbaiki akhlak kita. Kita tunjukkan sikap kita yang rahmatanil alamin. Supaya mereka pun tidak menilai yang tidak sesuai dengan kebenaran di dalam ajaran agama kita. Allah Ta'ala A'lamu بالصواب.